hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira hai teman-teman semua apa kabar hari ini semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya amin nah oke teman-teman jadi ini tuh aku mau ke tukang sayur mau beli sayuran kayak gitu sebenarnya sih aku tuh kayak galau-galau gitu kepengen masak apa terus mau masak apa enggak tapi dipikir lagi kalau semisal kita beli nih ya sekali beli aja itu dianggap 50 ribu buat seharian beli tuh kerasa banget lah ya akhirnya yaudah nih pagi-pagi aku ke tukang sayur tapi tumeran banget nih udah pada habis jadi untuk tempe yang biasa aku beli untuk tahu ini tuh udah pada habis kayak gitu ya namanya juga orang jualan kan nggak mesti ya teman-teman akhirnya aku belanja di tua tempat yang pertama disini aku belanja sayur di tempat mas solehin terus nanti satunya aku belanja di tempat lain karena mau cari tempe tempe yang biasa aku beli gitulah ya yang bungkusnya pakai plastik karena pak suami lebih suka yang pakai plastik terus disini aku nggak beli banyak aku juga masih punya sawi sebenarnya sama ada pindang dari belanja mingguanku yang waktu itu ya teman-teman udah 2 minggu tapi sawinya itu masih bagus untuk pindangnya juga masih aman lah ya dan ini aku belanja di mas solehin tadi habisnya 15 ribu terus belanja di tempat satunya itu habisnya 14.500 jadi totalnya 29.500 nah ini ada kerupuk satu bungkusnya 5.500 sayur sop itu satu bungkus 3.000 tahu 3.000 sama tempe 3.000 rupiah dan barusan kameranya goyang-goyang karena disengol sama devanu gitu nah ini ada daun bawang sama seledri seribu ya teman-teman itu totalnya itu 14.000 terus aku kenepin aja minta seribu dapat segitu banyaknya terus ada cabai campur itu 5.000 rupiah terong 2.000 rupiah sama ada nanas nanas itu satu bungkus isi 3 kecil-kecil 5.000 rupiah karena udah lama banget nih ya aku juga kepengen banget makan nanas pengen beli gitu di nanas apa nanas madu asli belik gitu kan ada ya teman-teman tapi pak suami tuh gak mau pernah berhenti tuh gak mau yaudah akhirnya ini pas dimasolehin ada nanas aku beli aja dan itu aku juga ambil bawang putih harganya 2.000 ya teman-teman pokoknya total semuanya ini 29.500 dan aku gak beli lauk pauk sekaya ayam-ayaman itu aku gak beli cuma beli tahu dan tempe aja dan lanjut lagi ini aku mau lanjut sarapan tadi anak-anak udah makan pakai soto 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 sisaan kemarin kan masih ada dan gak basi ya teman-teman anak-anak udah makan lah banget terus lanjut aku sama pak suami ini mau sarapan sarapannya pakai sambal mentah sambal terasi mentah terus ada pindang goreng terus tempe goreng sama jeru anget terus apalah sama kerupuk udah kayak gini aja ini mau makan dulu mumpung anak-anak itu tidur mumpung mumpung devano tidur ya teman-teman maksudnya terus lanjut lagi ini ya aku udah selesai pas begitu di dapur masih beres dapur tiba-tiba ada suara gedebuk kayak gitu ya gedebuk suatu benda yang dijatuhin itu ternyata ada paketan aku dateng ini pintu aku tuh padahal kebuka kayak gini mungkin gak tau memang sengaja dilemparin atau mungkin aku masih di belakang masnya manggil-manggil itu gak denger aku gak paham ya teman-teman akhirnya aku ambil aja untuknya ini sih gak terlalu berbahaya bukan barang pecah dan ini aku tuh sambil nganu apa sih hp aku lagi nonton video youtube punya teman-teman semua jadi aku tuh sebisa mungkin kalau ada waktu tuh aku sambil nyetel sambil nonton ya teman-teman tapi kalau semisal aku gak bisa nonton gak ada waktu itu ya gak gitu karena kan ini juga ada pak suami gitu jadi aku bisa tag pake hp pak suami terus hp aku buat nonton kadang sih aku mohon maaf banget juga gak bisa berkunjung ke channel teman-teman bukan karena apa-apa karena memang keterbatasan waktu aku bener-bener rempong banget harus ngonten, ngedit, ngurusin anak terus handphone aku kadang dipinjem sama kakak Dava karena memang aku gak melarang ya teman-teman cuma membatasi sehari 1-1,5 jam aja itu dalam 1 hari terus apa namanya itu hpnya itu cuma 1 jadi agak susah gitu makanya kadang aku gak berkunjung ke channel teman-teman nah lanjut ini paketan aku aku buka jadi aku beli 2 ada 2 paketan dari Gotoh hardware ya teman-teman sekarang kalau gak salah sih namanya jadi ganti jadi Gotoh hardware aduh mohon maaf ya lidah aku lidah jawa banget jadi sebelumnya aku udah pernah order pisau kan aku pengen banget yang warna krem ya teman-teman tapi saat itu tuh habis-habis-habis gak ada stok adanya yang harga mahal 120 ribu dan sekitar 220 ribuan pas kemarin begitu aku lihat-lihat buka punya Gotoh ini alhamdulillah ada yang warna yang aku inginkan warna krem tapi ini lebih cenderung ke putih pokoknya cantik banget aku suka banget dulu yang pink udah aku lempar ya teman-teman pisau pink setnya udah aku bawain ke rumah ibu mertua jadi mohon maaf banget ngasihnya itu ngasihnya itu udah bekas udah bekas pakai kan itu untuk dapur ibu mertua aku juga temanya pink-pink kayak gitu terus kalau dapur aku kan pelangi ya teman-teman mejiku hibinio full color dan alhamdulillah ini aku beli peso satu set itu cuma 65 ribu aja untuk link pembeliannya nanti aku cantumin di deskripsi box aku dan terus aku juga beli pompa galan karena pompa galan aku juga udah habis pokoknya linknya juga aku taruh di deskripsi box terus lanjut lagi setelah jemput kakak dafa sekolah ini langsung ngeles dan hari ini tuh kakak dafa pengen beli es kepal gitu ya teman-teman es kepal milwa akhirnya udah berhubung kakak dafa pulang sekolah jam 11 lesnya itu juga masuknya jam 11 akhirnya udah kakak les aja ini aku jalan kaki buat beliin es kepalnya jadi kemarin kakak dafa sempet beli es pelangi dan hari ini minta yang kepal ini gak jauh sih dari tempat lesan kakak dafa karena keluargang lesan kakak dafa itu ada SD SD keraton ya teman-teman kalau yang orang pekalongan itu pasti tahu SD keraton nah itu kakak dafa lesnya di belakang SD keraton di bimbel BR untuk satu kelasnya cuma sekitar 7-8 anak ruangannya itu full AC untuk bayarnya juga terjangkau ada yang kelas semi 2 hari semi 3 hari terus ada juga yang full day untuk bayarnya kakak dafa yang semi 2 hari ya teman-teman itu satu bulannya sekarang Rp. 95.000 nah ini aku beli es kepal tapi cuma satu aja karena memang buat kakak dafa ini juga paling aku cuma icip biasa kalau orang tua sekarang gitu ya teman-teman anaknya jijian apa yaudah orang tuanya cuma icip aja astagfirullahaladzim nabrak nah ini untuk esnya harganya Rp. 2000 ada juga yang es pelangi jadi kalau zaman kecil aku dulu tuh es pelanginya itu esnya digosrok terus dipentuk puneka gitu kasih merah hijau gitu ya teman-teman tapi kalau sekarang juga pakai cup nah selesai sudah ini video tuh nyelip di galeri aku udah agak lama ya teman-teman nah jadi ini tuh karena keselip jadi aku masukin aja di videoku saat ini ini tuh kakak dafa tuh dapet hadiah karena ikut-ikut apa namanya lomba Agustusan di sekolah Alhamdulillah ya teman-teman yang penting itu berani masalah menang atau kalah itu kan belakangan yang penting anaknya tuh mau aja dulu nah ini kakak dafa dapet juara 2 lomba memakai sepatu jadi inget kan ya kemarin kan kakak dafa ikut lomba memakai sepatu itu teman-temannya pada lari ngambil sepatu kakak dafa kan masih duduk aja tapi kenapa sih kakak dafa itu kok bisa dapet kado eh dapet hadiah dapet juara sedangkan kakak dafa ngambil aja kan terakhir sendiri jadi memang sengaja banget itu yang dinilai itu bukan karena kecepatannya tapi kerapiannya memakai sepatu jadi bukan cepet-cepetan ya teman-teman tapi rapi-rapian dan alhamdulillah ini dapet juara 2 ini kakak dafa tuh seneng banget dan aku juga ikut seneng nah lanjut ini sore harinya jadi untuk hari ini kakak dafa tuh ada undangan undangan ulang tahun di teman sekolahnya dulu di teman rainbow jadi undangannya ini di rocket chicken pekalongan yang di matahari gitu sebelah matahari dan aku tuh belum beli apa-apa ya teman-teman belum beli apa sih kado itu tuh bingung banget akhirnya yudah ini sore-sore sebelahnya itu ada toko baju ada Ria Busana akhirnya aku mau beliin baju aja kaos lah ya pokoknya kaos buat kado-nya di Ria Busana sambil ini nunggu pak suami bayar ini aku lagi liat-liat baju-baju terus ada jaket kayak Devano tuh murah banget jaket buat Devano tuh ada yang 33 ribu aja itu tuh bagus jaketnya gak terlalu tebel tipis tapi malah enak ya teman-teman jadi gak sumuk banget nanti kapan-kapan kalau aku udah ada rejeki lebih pingin lah ya kesini buat beli sesuatu baju-baju buat anak-anak kayak gitu nah selesai sudah ini langsung jalan kaki karena memang sebelahan gak jauh banget kakak dafa langsung naik ke atas jadi memang ya teman-teman kakak dafa tuh kayak gini udah berani lah ya metalnya itu dia berani tapi kadang juga lempam kayak jago kandang jadi pas kemarin aku belanja minggu eh belanja bulanan mohon maaf di Jogja Mall tuh kakak dafa tuh udah lari duluan aku bilang pak itu anakmu lari dulu nanti kalau dia mencet lift itu gimana kan aku udah takut ya teman-teman sedangkan aku mau lari sendal aku tuh bukan dari karet sandalnya itu dari plastik jadi licin kayak gitu gak bisa akhirnya bener lah ya ketika aku udah hampir berapa langkah dari udah deket lift eh kakak dafa udah masuk lift liftnya itu nutup alhamdulillah sih gak kenapa-napa aku bilang sama suami papa langsung ngejar aja di lewat tangga ternyata alhamdulillah ya teman-teman kakak dafa di dalam belum mencet apa-apa terus langsung aku pencet kebuka kakak dafa tuh udah panik udah bener-bener aku juga udah kaget banget soalnya disuruh diem pun gak bisa gitu loh gimana ya kadang tuh gemes sendiri tapi gimana gemes-gemes itu juga anak sendiri aduh ya Allah yaudah begitulah ya ceritanya terus ini kakak dafa lagi acara di atas ini devano kan rewel akhirnya aku turun dan nunggu di bawah aja tadi udah minum es lementinya roket jujur menurut aku dari aku beli lementi menurut aku paling enak ataupun aku paling seneng lementi yang dari roket itu menurut aku sih paling enak aja dan ini aku keluar terus buat jalan-jalan sama devano sebelahnya juga ada toko mainan tapi aku gak beli apa-apa setelah beberapa menit kemudian ini kakak dafa udah selesai dan ini udah hampir mahrib habis ini aku mau langsung pulang aja dan kakak dafa dapet door press ya teman-teman dia tuh karena dia tuh memang berani metalnya udah jadi dan aku rasa cukup sekian video dari aku terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin videoku sampai di menit ini buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe like dan komen mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini aku pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax